Ada yang pernah tahu asal mula permen? Hmm, ternyata menurut sejarah resep permen sudah tertulis di makam Fir'aun, Tutankamen, dan Ramses yang hidup 40 abad silam. Pada masa itu permen dibuat dari madu, rempah-rempah, ditambah juga biji-bijian supaya rasanya menjadi gurih. Barulah di sekitar abad keempat orang Persia membuat gula dari tebu yang kemudian pengetahuan ini menyebar ke Arab, Afrika Utara, dan Eropa. Hingga pada akhirnya permen terbuat dari gula. Yang terkini sebuah permen rasa kopi buatan Indonesia ternyata telah dibawa jauh ke luar angkasa untuk menemani para astronot bekerja. Permen rasa kopi menjadi sajian ketika para astronot di International Space Center merayakan hari Thanksgiving. Saat itu permen kopi dinilai bisa menjadi solusi bagi para astronot ketika ingin minum kopi. Nah, kalau di Indonesia sendiri, permen kopi biasa menjadi santapan favorit kalau lagi begadang. Apalagi buat teman nonton bola saat piala dunia kayak sekarang ini. Hmm, cocok banget deh buat menahan mata biar gak ngantuk. Selain permen kopi, unyil punya kudapan lain nih yang bisa menjadi teman nonton kalian. Wah, ada apa saja ya? Let's check it out! Nonton piala dunia, paling enak kalau ditemani sama yang renyah-renyah ini nih. Ayo, goreng-goreng! Ini adalah pilus. Setiap hari, pabrik yang ada di Pati Jawa Tengah ini mengolah hingga bertonton pilus. Nah, ini adalah proses pengayakannya. Hanya pilus-pilus yang ukurannya sama yang lolos ayakan. Pilus buatan pabrik ini ada campurannya juga loh. Makanya disebut pilus mix. Dalam satu kemasan, ada lebih dari satu jenis kacang-kacangan dengan berbagai variasi rasa. Hmm, penasaran kan? Ayo deh, unyil lagi sama embol juga nih. Dia kan paling suka sama yang renyah-renyah gini. Ini namanya mesin ekstruder embol. Buat menyetak adonan pilusnya. Wah, keren ya, nyil. Eh, tapi kenapa ini ditutup segala sih? Wah, aduh, aduh, aduh. Eh, nyil, tolongin bu, nyil. Ya, mubol sih. Menyuka-buka aja. Lihat tuh, pilusnya jadi nyebar kemana-mana deh. Wah, gawat, nyil. Ayo kabur. Eh, lho, mubol, tungguin unyil, mubol. Aduh, serem banget mesin pilusnya, nyil. Emang bikin pilusnya gimana sih? Sampai bisa nyerang kita kayak tadi? Ini proses pertamanya, mubol. Mixing alias pencampuran. Semua bahan dicampur aduk pakai mesin ini. Cuma tepung doang, nyil. Ya, enggak dong. Ada juga garam, gula, dan bumbu-bumbu lainnya. Nah, kalau yang kental ini namanya tepung jeladren. Hah? Apaan tuh, nyil? Eh, tepung jeladren itu adalah tepung khusus yang sudah dibumbu-imbol. Jadi kental seperti ini karena sudah dicampur air panas. Oh gitu, terus diaduknya lama enggak, nyil? Hmm, enggak lama kok. Kan pakai mesin. Paling cuma 10 menit. Tuh, lihat aja. Adonannya sudah mulai memadat tuh. Sekarang tinggal dipindahin deh ke kontainer ini. Wih, emang mau dibawa kemana sih, nyil? Eh, dibawa ke lantai buam, mubol. Lah, itu kan tempat mesin yang nyerang kita tadi, nyil. Iya, namanya mesin ekstruder. Nih, mesin ini nih yang akan mencetak adonan jadi pilus bulat-bulat. Ah, mubol enggak berani deket-deket ya, jil? Serem. Ah, apaan sih, mubol? Cemen banget. Mesin ini tuh bisa mencetak adonan jadi pilus dengan ukuran sesuai kebutuhan. Mau kecil bisa, besar juga bisa. Tinggal masukkan aja adonan ke dalam corong di bagian atas mesin. Terus mesinnya akan memanaskan adonan dan mencetaknya jadi bulatan-bulatan kecil. Tuh kan serem, bisa nembak-nembak begitu, nyil. Eh, iya sih. Tapi ini kan makanan, bul. Bukan peluru beneran. Eh, nyil, mau dibawa kemana lagi nih pilus sebanyak ini? Oh, pilus-pilus ini kan masih lembek nih, bul. Jadi, mesti digoreng dulu nih, biar renyah. Tuh, lihat penggorengannya aja ukurannya jumbo, bul. Ya, iyalah, nyil. Pilusnya aja banyak begini. Gorengnya harus dua kali nih, bul. Biar renyahnya juara. Oh, iya. Untuk menggoreng pilus sebanyak ini, dalam sehari butuh 7.000 liter minyak goreng, lho, bul. Eh, kalau dituang di kolam, wah, bisa buat berenang tuh. Terus, sekalinya produksi. Jadi, pabrik ini tuh bisa menghasilkan 10 ton pilus. Jadi, butuh 8 truk lebih untuk mengangkutnya. Wih, banyak juga ya, nyil? Iya. Sanggup gak, bul? Makan pilus sebanyak ini. Wah, yang bener aja, nyil. Mana muat perut, bul. Eh, nyil, ini kok pakai dia yak segala sih? Ini tuh, biar ukuran pilusnya seragam, bul. Kan pas digoreng tadi pilusnya pada ngembang tuh. Nah, ukurannya jadi berbeda-beda. Terus, ada juga yang nempel-nempel gitu. Kan jadi gak bagus bentuknya. Oh, berarti yang lolos ayakan ini yang boleh dikemas dan dijual ya, nyil? Yoi, bul, tapi masih belum selesai nih. Pilus-pilus ini perlu dibumbui dulu, biar rasanya makin manius. Aduh, udah gak sabar nih pengen nyobain pilusnya. Ah, nyiler banget. Boy, nyil. Aduh, aduh, eh, eh, ya. Aduh, bul, ngagetin aja deh. Eh, kok gemetaran gini kayak kena gempa. Eh, udah, bul, jangan usil. Nanti alatnya rusak lagi. Iya deh, iya. Nah, pilus yang sudah lolos penyaringan dibawa ke tabung kumberian bumbu ini. Bumbunya rasa apa aja nih, nyil? Ya, macam-macam, bul. Ada rasa ayam bawang, sapi panggang, rumput laut, pedas, dan rasa original. Yang gurih-gurih gitu deh. Plus, aneka rasa inilah yang akan dikemas dalam bentuk mix atau campuran, bul. Hah, jadi ada campurannya gitu ya, nyil? Yo, im, bul. Dalam satu kemasan pilus mix aneka rasa ini juga ada marning jagungnya. Jagung goreng itu lho, bul. Tau kan? Tau lah. Tapi marning jagungnya ini kualitasnya beda, bul. Karena dibuat dengan teliti. Mulai dari tahap pengeringannya, penggorengan, penyaringan, sampai penyortirannya. Wih, kesukaan bul banget nih, nyil, marning jagung. Hehehe. Nah, sekarang waktunya filling atau pengisian nih. Pilus aneka rasa dan marning jagung tadi, dimasukkan deh ke dalam mesin filling ini. Secara otomatis, mesin akan mengisikannya ke dalam kemasan sesuai takaran yang diinginkan. Setelah melewati mesin X-ray ini, pilus-pilus siap dipasarkan deh ke seluruh Indonesia. Mul tau nggak, dalam sehari, pabrik ini bisa menghasilkan 500 kg kemasan pilus mix. Kalau gitu, embul ambil 10 bungkus ya, nyil. Buat nonton Meksikulawan Sweden antar malam di Trans 7. Ih, banyak amat sih, mbul. Mau nonton bola, apa mau makan sih? Hehehe, hehehe. Terima kasih.